. Senior Vice President Corporate Communication and Investor Relation, Telkom, Ahmad Reza, mengatakan kabar data-data Indihome yang diduga bocor tidak valid. Reza mengatakan pihaknya tetap-tetap melakukan pemeriksaan atas data-data tersebut. Berdasarkan penyelidikan awal, Telkom menyatakan mereka tidak pernah memberikan email untuk pelanggan Indihome dan bahwa domain alamat mereka adalah Telkom, PO, ID. Penyelidikan terhadap sekitar 100 ribu sampling menunjukkan data nomor induk kependudukan, NIK, tidak cocok. Menurut Telkom, jumlah pelanggan Indihome saat ini ada 8 juta. Peretas mengklaim mengantongi 26 juta history browsing. Dia menyatakan history browsing tersebut bukan berasal dari internal Telkom, melainkan dari situs lain. Telkom juga menemukan data sampel berasal dari tahun 2018. Dalam keterangan terpisah, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan sedang mendalami dugaan data pelanggan Indihome bocor. Kementerian segera memanggil manajemen Telkom untuk dimintai keterangan soal insiden ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!